Jengke TV Online Digelar di halaman Polres Metro Bekasi Jawa Barat, pada selasa pagi Polres Metro Bekasi memusnahkan narkoba sejenis sabu dengan mesin penghancur makanan berikut yang dicampur dengan sejenis bahan lainnya. Narkoba sebagian besar hasil tangkapan dalam rangka Operasi Nilajaya 2019 yang digelar dari tanggal 18 September hingga 2 Oktober bersama Polres Metro Bekasi dan Bosek Jajaran di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Polres Metro Bekasi selama melaksanakan Operasi Nilajaya yang digelar pada tanggal 18 September hingga 2 Oktober telah berhasil mengungkat 13 kasus narkoba dari 17 orang tersangka pengedar narkotika maupun bandar narkoba. Narkoba sejenis sabu yang berhasil ditangkap Polres Metro Bekasi selama melaksanakan Operasi Nilajaya 2019 seberat 571 kg berikut 13,8 kg ganja kering yang juga ikut dimusnahkan dengan cara dibakar yang disaksikan bersama dengan unsur Forkinda Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Kita berharap bahwa pemusnahan hari ini menjadi pemusnahan yang terakhir artinya bahwa mudah-mudahan tidak ada lagi. Tetapi kalaupun masih ada tentu Polres Metro Bekasi tidak akan pernah berhenti untuk melakukan penindakan, penegakan hukum terhadap hal ini. Setelah acara pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil diungkap melalui Operasi Nilajaya 2019, Wakap Polres Metro Bekasi AKBP Lutti Sun Setiawan juga menyampaikan peranan penting masyarakat sangat diperlukan melalui tokoh-tokoh agama dan alim ulama untuk menjadikan sebagai penangkal terhadap maraknya aksi peredaran narkoba di masyarakat. Di Polres Metro Kabupaten Bekasi, Alin Seregar, Yang KTP Terima kasih telah menonton!